Intro Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses. Go Healthy kembali lagi menjumpai Anda untuk memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang bersama dengan Mas Boyke dan juga bersama Mbak Fretty. Hai semuanya. Halo pemirsa, apa kabar? Tetap sehat dan... Jangan lupa. Jangan lupa bahagia. Saya kenalin ini atlet disini, ada Mbak Novita. Hai Mbak Novita, good to see you, good to see you. Gimana lari lainnya? Masih lari? Sementara off-due larinya, tapi masih sepeda dan tenang aja. Silahkan duduk, silahkan duduk. Saya takut kalau nggak disuruh duduk. Lari dia. Lari menempuh berapa kilometer? Pernah paling jauh itu 100 kilometer. 100 kilometer dalam satu hari? Dalam 16 jam. 16 jam. Itu di Jakarta? Waktu itu di Jogja. Nah itu sampai mana kalau istilahnya Jakarta-Cirebon kali ya? 100 kilometer itu dari Jogja sampai mana? Jakarta-Cirebon itu 145 kilo. Saya pernah pakai sepeda soalnya. Oh, sepeda juga. Karena triatlet ya, jadi ada tiga ya. Ada berenang, lari, dan bersepeda. Jadi dia atlet, disebut triatlet? Triatlet karena tiga sport ya, multisport. Nah, multisport seperti itu apakah dilakukannya bersamaan atau memang bergantian waktunya? Kalau pass race, iya. Pass race seperti triatlon, renang, sepeda, lari. Tapi kalau harian latihan biasanya antara satu sampai dua. Beliau juga seorang selebgram ini. Iya bener. Pengikutnya puluhan ribu loh. Tapi juga katanya beliau juga masih bekerja di? Saya kerja di bisnis finance konsultan juga. Tolong disapa dulu dong teman-teman sport entusiast yang ada di sana. Teman-teman sport entusiast. Siapa aja mereka dari komunitas apa sebut aja? Dari komunitas triatlon badis, kelompok dari sentuh ultra triatlon, dari Imaniak, dari Pelayon Jogja, dari Indorunners di Indonesia, dan teman-teman yang lainnya juga. Hai, Novita di sini. Punya persatuan, kalau kita kan persatuan atlet, ini benar-benar ya persatuan komunitas ya, yang memang menyukai triatlon tadi ya. Pemirsa, ini Novita, 45 tahun, dan seorang sport entusiast yang bersemangat bekerja, produktif, tapi Anda harus tahu kesehariannya. Ini videonya. Novita Lestari. Sejak muda, ia sudah sangat gemar berolahraga. Berawal dari kegiatannya bermain bulu tangkis, kini Novita sudah berkecimpung di cabang olahraga triatlon. Kegiatan saya selama ini untuk hariannya saya eksersis, renang sepeda lari, saya biasa dibilang triatlit untuk multisport. Ia mengaku komunitaslah yang membuatnya menjadi semakin terpacu untuk meningkatkan performanya dalam berolahraga. Bahkan, Novita pernah berlari sejauh 800 km dalam waktu 3 bulan. Hal ini ia lakukan pada pagi hari sebelum berangkat bekerja, dan juga setelah pulang bekerja. Meski aktivitas olahraga ini sudah menjadi rutinitas, dan tubuhnya pun sudah menyesuaikan diri, tetapi Novita tak lepas dari risiko cedera. Ia sudah beberapa kali mengalami cedera di kaki. Sakitnya, apa ya, kayak kita di ini, di tekuk begini, gini, gini, ini tuh kayak rasanya nyeri sekali gitu, beda sama sisi satunya yang nggak. Dalam keadaan nyeri pun masih bisa dipaksain, tapi setelah itu udah nyerah, nggak bisa lagi. Dan dampaknya, targetnya untuk mengikuti lomba pun menjadi terhambat. Kini, di usia 45 tahun, Novita berharap kesehatannya bisa terjaga dengan baik, karena masih banyak impiannya yang ingin dikejar dalam bidang olahraga. Jaga-jaga sendinya, jaga-jaga kesehatannya juga, atlet bukan berarti nggak bisa sakit, bukan berarti nggak bisa cedera. Karena atlet juga manusia gitu ya. Iya, sekarang saya mau ajak Mbak Novita untuk bermain terlebih dahulu. Nyeri sendi yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan penyakit kronis, menurut Mbak Novita. Ini benar atau salah? Kayaknya sih salah ya. Kayaknya salah, oh berarti masih ragu. Masih ragu. Iya, kenapa memilih pernyataan ini salah? Soalnya kan ini sendi ya, kalau penyakit kronis itu seperti jantung, seperti paru-paru, kan nggak ada hubungannya. Mikirannya nggak ada hubungannya ya? Mikiranku nggak ada hubungannya, ini kan masalah sendi. Pernyataannya kurang tepat ya, pernyataannya benar. Karena apa? Karena pemirsa juga harus tahu bahwa yang namanya nyeri sendi itu kan menurunkan kualitas hidup. Betul. Karena kan kalau sudah nyeri sendi mau kemana-mana juga nggak bisa, boro-boro, mau lari-lari. Yang kedua, aktivitas juga menjadi terbatas. Selain itu juga nyeri sendi yang kronis itu kan mengakibatkan perasaan depresi, stres. Mau ngapa-ngapain nggak bisa, ya. Dan gabungan dari itu semua akibatnya apa? Kita males untuk bergerak. Orang digerakkan aja sakit, ya. Dan saya cukup banyak menemukan pada kasus-kasus misalnya Mendopos yang sudah sakit-sakit. Kemana-mana di rumah-di rumah akibatnya dia terjadilah kegemukan, terjadilah pengentalan darah, terjadilah dia undang yang namanya, apalagi di atas usia 40, ya. Fit, female, 40, akhirnya terjadi diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 akhirnya juga bisa menimbulkan jantung, stroke, dan seterusnya. Ternyata nyeri sendi yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan penyakit kronis adalah pernyataan yang benar. Pernah ngalamin cedera? Sekarang lagi cedera sih di ankle bawah ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang kita ngobrol nih. Ya, jadi mau gak mau skip lari, tinggal sisa sepeda dan renang. Nyeri sendi ini sendiri, bukan cuma sendi aja ya, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri apapun itu ya, itu memang tidak boleh diabaikan. Harus bisa dikelola dengan baik. Karena nyeri sendiri merupakan sinyal dari tubuh kita. Alaram nih bahwa, oh ini nih lagi ada yang gak baik-baik aja loh. Sehingga kita gak boleh abaikan. Harus bisa dikelola dengan baik. Nah, cara atasinya gimana? Yang pertama adalah tentunya kita lancarkan kembali aliran darahnya. Kita redakan rasa nyerinya, kita atasi inflamasinya, dan kita tingkatkan kembali produksi kolagennya. Nah, dengan apa? Salah satu upaya tambahan yang dapat Anda lakukan dengan menggunakan teknologi laser. Laser dengan lima panjang gelombang yang berbeda dan sudah dikombinasikan berdasarkan hasil uji research, itu dapat membantu mengatasi rasa nyeri pada sendi maupun tulang. Kita sama-sama lihat ya, disini ada 460 nanometer, 650 nanometer, 808, 830, dan 905. Karena ketika kita ingin menjaga kesehatan sendi dan tulang kita, lima-lima ini harus ada. Yang pertama, dari masalah sisi kulit, darah, dan pembulu darah kita lancarkan. Lalu dari sisi otot kita jaga dengan baik, dan juga dari sisi sendi dan tulang, produksi kolagennya tetap kita pertahankan. Sehingga untuk mengurangi rasa nyeri-nyeri pada sendi dan tulang itu lebih efektif. Karena penetrasi atau kedalaman dari lasernya bisa mencapai ke tahap sendi dan tulang. Selain sendi dan tulang, otot juga memainkan peran penting. Karena ketika kita memiliki masa otot yang kuat, maka tulang kita pasti lebih padat. Itu satu, otot kita juga bersifat sebagai pemompa aliran darah. Ketika kita gerakan, mungkin kalau Bang Coki pasti ngerasain. Habis nge-gym, ototnya pasti lebih ngembang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena aliran darah menuju otot tersebut meningkat. Nah, jadi dengan melatih otot kita, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi NMES, ini juga membantu menjaga masa otot kita, mengurangi beban pada persendian sehingga bisa mencegah terjadinya nyeri sendi dan mengurangi resiko cedera olahraga dan juga bisa membantu menjaga ke padatan tulang. Teknologi laser ini kan sudah dilengkapi tadi, Mbak Priti sudah menjelaskan ada tiga teknologi yang menjadi satu. Yang pertama tentu kita ingin supaya nyerinya hilang. Gunakan yang namanya teknologi laser, kita tempelkan di sini. Dia akan mengurangi rasa nyeri dan membentuk kolagen. Yang kedua ada yang namanya TENS. TENS itu adalah untuk memblokade rasa nyerinya. Tempelkan di sini. Tempelkan di rasa nyerinya. Di rasa nyerinya itu mana yang nyeri. Nanti rasa nyerinya akan di blokade. Kemudian yang ketiga, tentu saja kalau ini sudah enak, otot-otot itu kan harus dikembangkan agar tetap otot-otot itu bisa berfungsi dengan baik. Yaitu dengan menggunakan teknologi. Satu lagi, yaitu namanya teknologi NBES. Dan ini didapatkan dalam satu paket. Jadi begitu praktis untuk mengatasi nyeri sendi yang bisa kita lakukan di mana saja. Di rumah ataupun di dalam perjalanan. Mbak, sudah pernah pakai atau baru dengar sekarang? Aku pernah pakai yang model lama ya. Yang model kotak, kecil. Oke. Saya taruh, biasanya saya taruh di tangan, di tempat sakit. Dan di otot kaki saya. Yang di bagian nyeri itu ya? Iya. Berarti yang sebelum, alat-alat yang ada di meja ini ya? Yang generasi sebelumnya. Jadi Mbak pakainya rutin? Rutin sih. Biasanya malam sebelum tidur saya tinggal. Baik itu kalau lagi dalam masa kompetisi atau? Enggak juga ya, pokoknya itu alat ada di sebelah tempat tidur. Langsung saya taruh, kanan, kiri. Abis itu tidur. Kadang suka saya taruh di kaki, suka ketiduran juga sih. Memang sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa. Durasi yang dipakai berapa lama? Itu 10 menit kayaknya, udah otomatis ya. Ya. Di alat yang lama. Berapa kali sehari? Sekali aja pas malam tidur. Itu berdampak baik? Rasa nyerinya berkurang? Hilang? Berkurang sih. Lebih enak. Dan besoknya mau sepedaan lagi, udah oke. Besoknya sepedaan lagi, gak ada masalah. Wah, mantep ini. Apa yang tadi dijelaskan oleh para praktisi kesehatan tentang laser, tense, and mesh, itu semua ketiganya ada dalam satu produk yang disebut Evo Laser. Solusi revolusioner dengan tiga teknologi canggih dalam satu alat. 4D. Pemirsa ingat aja 4D. 4D ini adalah dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, digerakan. Saya jelasin satu-satu. Teknologi pertamanya, dengan 24 titik sinar terapi, berbagai panjang gelombang berbeda. Seperti 650 nanometer, 905 nanometer, 808, 460, dan 830 nanometer. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Bantu atasi masalah nyeri sampai dengan sumbernya. Teknologi kedua yang ada di Evo Laser ini adalah Enmes. Di mana otot dan saraf direlaksasi. Manfaatnya adalah bantu pemulihan pasca mengalami cedera. Enmes juga dapat digunakan untuk olahraga. Menambah kekuatan otot dan juga performa tubuh. Teknologi yang ketiga adalah teknologi tense. Menstimulasi otot dan saraf agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode Enmes dan tense juga dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang dibutuhkan. Cara pakainya juga gampang kok. Dua kali sehari pemirsa. Portable. Artinya bisa dibawa kemana saja. Digunakannya pun di mana saja. Cukup ditempelkan pada area nyeri selama 10 hingga 30 menit per sekali pakai. Bebaskan rasa keram, kebas, kesemutan. Nyeri otot. Nyeri akibat sakit gigi. Nyeri tulang sendi. Nyeri akibat pembengkakan prostat. Nyeri height. Nyeri pramenopos. Nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Anda yang sedang melakukan pemulihan stroke dan nyeri tubuh lainnya. Tentunya dengan Evo Lacer. Tiga teknologi dalam satu alat. Ayo pemirsa. Atasi nyerinya sekarang juga. Pesan sekarang. Dapatkan promo-promonya. Dan ada juga cicilan 0%. Semuanya adalah untuk memudahkan Anda agar segera bisa memiliki Evo Lacer. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di GoGo Mall. Atas nyeri sampai ke sumbernya. Sekarang juga dengan Evo Lacer. Didukung oleh Pemirsa, saya masih bersama dengan 3 atlet. Atlet yang melakukan 3 olahraga. Ini boleh saya namakan berat semuanya. Pertama lari, yang kedua sepeda, yang ketiga berenang. Dan sering dilakukan justru 3 olahraga ini dalam sebuah kompetisi. Namanya Novita, seorang selebgram juga. Apa targetnya tahun 2024? Sebenarnya saya mau ikut Iron Man Sydney. Karena anak saya ulang tahunnya sehari sebelum Iron Man Sydney. Sekalian saya nengok dia. Sekaligus di Australia. Jadi sama saya mau ikut tetap Ocean Man yang 5 kilo dulu ya. Keren. Begitu udah mau finish tuh otot-ototnya gimana sih kira-kira? Iya, penasaran. Setelah finish itu gak masalah. Tapi setelah bangun tidur, udah kayak rontok semua. Tapi kan setelah itu menggunakan teknologi juga untuk menguranginya kan? Betul. Udah mentinggal semua tidur. Sambil tidur kan? Iya. Kibernasi, terus pakai teknologi laser juga untuk pemulihan. Terima kasih Mbak Novita untuk cerita awalnya. Nanti kita cerita lagi. Taukah Anda, Pak Mirsa, wanita lebih rentan mengalami nyeri lutut? Tau gak? Tau. Karena aku juga kadang nyeri lutut. Sejak umur berapa mengalami nyeri lutut? Sejak umur berapa? Enggak pasti sih. Kadang-kadang aja suka lututnya nyeri aja sih. Perempuan lebih rentan terkena nyeri lutut dibanding laki-laki. Betul sekali. Dan memang data dari WHO menunjukkan di atas usia 50 tahun memang wanita ini lebih banyak mengalami nyeri lutut ketimbang pria. Nah pertanyaannya kok bisa sih? Yang pertama adalah karena betuk panggul wanita ini lebih lebar. Ya kan? Lebih lebar dibandingkan pada pria. Sehingga memberikan tumpuan beban yang berlebih pada sendi lutut. Itu satu. Lalu yang kedua adalah perubahan hormonal yang terjadi pada wanita. Jadi begini, pada saat dia hamil itu terjadi kenaikan berat badan. Lalu tiba-tiba nyusut lagi kan? Nah pada saat memasuki masa menopaus itu terjadi penurunan produksi hormon estrogen. Dan penurunan produksi hormon estrogen ini memainkan peran pada komponen tubuh kita. Di mana terjadi kenaikan berat badan, kenaikan masa lemak di tubuh kita. Dan juga penurunan produksi hormon estrogen ini memainkan peran juga terhadap penurunan pelumas sendi pada lutut. Nah disinilah yang mengakibatkan sendi lutut pada wanita cenderung mengalami peradangan dan pengapuran. Yang terakhir, yang ketiga adalah komponen tubuh. Terutama bagian lower extremity atau bagian bawah. Itu memang kalau pada wanita itu cenderung lebih banyak lemaknya. Ya kan? Ketimbang pada pria. Nah hal tersebutlah yang akhirnya mengakibatkan nyeri sendi lebih sering terjadi pada wanita khususnya adalah sendi lutut. Lalu bagaimana untuk mengatasi ketiga hal tersebut pastinya wanita harus berupaya lebih ekstra. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini sudah, yang namanya teknologi laser memang dihususkan juga untuk lutut, untuk otot, untuk sendi yang sudah dikembangkan sedemikian rupa ditambah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang lain. Teknologi lasernya untuk apa? Misalnya sendi lutut kita sakit. Teknologi lasernya untuk mengurangi nyeri. Ya kan? Karena aliran darah ke sana menjadi lancar, kemudian dia juga diproduksinya kolagen sehingga apa? Kolagen itu penting supaya fleksibilitas daripada lutut kita juga, dari sendi kita juga menjadi lebih baik. Itu teknologi lasernya. Kemudian ada teknologi yang namanya teknologi tense. Itu apa? Untuk memblok rasa nyeri. Karena kalau sudah nyeri, kita kan ingin cepat-cepat aduh ini nyerinya kok nggak hilang-hilang. Nah, yang kedua adalah dengan cara tadi dipakai tense-nya. Dan yang ketiga, karena kita lagi nyeri, kita kan jarang mau bergerak. Akhirnya kita bantu dengan teknologi NMES-nya. Sehingga otot-otot itu meskipun kita sedang istirahat, tetap bisa dikembangkan. Jadi, yuk, selain pola hidup sehat, kita siapkan yang namanya teknologi laser untuk persendian itu di rumah. Supaya kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Nah, sekarang, mbak, kalau misalkan pakai yang ini, bisa dimanfaatkan tuh. Lebih menyeluruh lagi untuk masalah cedera engkelnya. Misalkan nih, engkel kirinya nih, disini yang sakit ya. Lasernya disinarin ke sini. Tens-nya dipakai. NMES-nya dipakai pada otot betis. Karena ini ada hubungannya nih, pemirsa. Bersamaan kan? Bersamaan. Bersamaan. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu? Iya, dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Itu istimewanya. Maka, mikiranku tuh tadinya laser sendiri, habis itu pasang ten, setelah. Dalam satu waktu. Jadi cepat sekali pemulihannya akan cepat sekali. Jadi, lihat seperti ini gambarnya. Paralel nih, coba. Waktunya berapa lama ya, sekali penggunaan? Nah, sekali penggunaannya itu untuk lasernya 10-30 menit. Misalkan nih, mbak Nopit yang dirasakan sakit kan di daerah sini. Fokusnya utama sinarin dulu ke sini. Habis itu, tambahin tensnya, ya kan? Di sekitar sini. Lalu, enmesnya ditaruh di bagian betis. Seperti di gambar ini. Karena ada hubungannya pemirsa. Sendi, otot, tulang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Anda ingin menjaga kesehatan sendi, harus jaga kekuatan otot. Masalahnya begini. Boro-boro mau latihan. Orang dipakai lari aja sakit. Bener gak? Iya, itu. Maka rasa nyerinya harus bisa diatasi terlebih dahulu. Pakai laser, pakai tens. Habis itu, apalagi yang kita kerjakan, digerakkan. Ingat bahwa movement itu dan exercise ini penting sekali untuk Anda yang mengalami cedera olahraga. Harus cepat-cepat balik untuk berolahraga kembali. Takut, biasanya takut. Bener gak? Trauma. Trauma. Pasti udah mikir dulu, aduh nih, sebelum ini sakit gak ya? Sakit gak ya? Nah, siapin dulu ototnya. Anda bisa pakai teknologi NMES. Jadi, tiga teknologi yang tadi kita jelaskan, ini bisa membantu proses pemulihan yang Anda alami menjadi lebih baik. Bahkan udah pakai laser nih, yang sebelum generasi ini menolong nyiri-nyiri sendinya. Sekarang yang ini, tiga teknologi dalam satu alat. Ada gak pertanyaan lain yang bikin kamu penasaran? Boleh dong ditanyakan ke mereka? Boleh nanya ya, Mbak Pretis, sama Mas Boyka. Nah, aku kan sebagai wanita aneh, ketika olahraga itu kan kena matahari, dan aku juga pake yang cantik. Bisa gak teknologi ini untuk membantu meningkatkan kolagen, menghilangkan kulit yang kusam, dan kotoran-kotoran lainnya. Seperti tadi, kita kan butuh kolagen itu di semua, termasuk di kulit ya. Jadi, teknologi ini bisa digunakan, teknologi laser ini juga untuk mencerahkan wajah. Dan membentuk kolagen lebih banyak lagi. Artinya, bukan hanya untuk nyiri sendi saja, tapi ada bonus. Yaitu untuk mencerahkan muka. Muka kolagennya menjadi lebih baik, menjadi lebih kenyal. Kalau dengan kolagen itu, muka itu menjadi lebih kenyal ya. Dibantu dengan teknologi laser ini. Wow, jadi safety atau keamanannya untuk digunakan di wajah juga terjamin ya? Terjamin. Kalau lagi height itu kan kadang-kadang nyeri. Bisa gak teknologi laser ini untuk membantu meredakan nyeri di perut? Pertanyaan yang bagus. Nyeri height atau dysmenore ini bisa terbantu. Kenapa kok bisa terbantu dengan teknologi laser? Karena, sekali lagi, aliran darah ke arah uterus atau ke arah rahim, kemudian ke arah indung telur, itu akan menjadi lebih baik. Akibatnya apa? Keseimbangan hormonal juga dan sekali lagi dia juga bisa mengurangi rasa nyeri tadi ya. Nyerinya itu juga selain adanya aliran darah tadi, juga oksigen di sana menjadi lebih baik. Kemudian pembulu-pembulu darah juga menjadi melebar, relaksasi. Akhirnya nyeri heightnya juga menjadi terbantu, menjadi berkurang. Iya, betul sekali. Jadi penggunaannya nanti pada titik akupuntur CV4. Jadi letaknya tuh ada di empat jari di bawah pusar. Pertama-tama kita cari dulu nih pusarnya nih. Misalkan punya saya di sini nih ya, Pak Mirsa ya. Taruh nih empat jari, ya lasernya, titik tengahnya disinarkan ke titik akupuntur CV4. Manfaatnya apa? CV4 ini sendiri merupakan singkatan dari conception vessel. Yang artinya adalah pembulu darah untuk organ reproduksi. Dengan aliran darah yang lebih baik, kualitas darah dan pembulu darah yang lebih baik. Nantinya manfaatnya kesehatan organ reproduksi terjaga lebih baik. Aliran darah yang lancar itu bisa bantu mengurangi rasa nyeri pada saat height. Itu satu. Lalu yang kedua manfaat lainnya bisa meningkatkan kesuburan. Nah, baik nih dipakai oleh Mbak Nopit yang usianya udah di 45. Kan bentar lagi mau menopaus, ya kan. Kita mau meredakan atau meringankan gejala-gejala premenopaus. Contohnya kayak hot flashes lah. Ada juga yang mungkin jadi mudian. Atau produksi hormonalnya menjadi terganggu. Nah, bisa menggunakan laser pada titik akupuntur CV4 tersebut. Ajakin dong, Mbak, mereka pakai laser? Buat teman-teman yang belum tahu teknologi laser, teknologi laser ini bisa membantu kita juga untuk selain meredakan nyeri yang ada pada lutut ataupun sendi yang sakit, bisa juga untuk kesehatan kita, membantu kolagennya itu bisa membantu lebih muda dan juga untuk bisa membantu meredakan nyeri dalam perut kita sebagai wanita. Ya, terima kasih. Ayo, pakai ada tiga teknologi dalam satu alat. Manfaatin dong. Lasernya, tensenya, N-meshnya, semuanya ada dalam Evo Laser. Ini adalah solusi revolusioner. Sekali lagi, tiga teknologi canggih dalam satu alat. Supaya apa? Supaya 4D dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, digerakkan. Teknologinya apa saja? Saya ulang sedikit ya, pemirsa. Teknologi pertama, ada 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Mulai dari 650, 905, 808, 460, dan 830 nanometer. Yang manfaatnya adalah bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua, yang ada di Evo Laser adalah N-mesh. Di mana otot dan saraf nanti akan direlaksasi. Manfaatnya adalah bantu pemulihan pasca mengalami cedera. N-mesh juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot, dan juga performa tubuh. Teknologi ketiga, pemirsa, adalah TENS. Menstimulasi otot dan saraf agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode N-mesh dan TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Cara pakainya juga segampang ini. Dua kali sehari, karena bisa dibawa kemana aja, dipakainya juga bisa di mana saja. Tempelkan langsung di area nyeri selama 10-30 menit durasi. Bebaskan rasa keram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri pramenopaus, nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Anda yang sedang pemulihan stroke dan nyeri tubuh lainnya dengan Evo Laser, tiga teknologi canggih dalam satu alat. Atas nyeri Anda sekarang juga, pesan secepatnya, nomornya sudah ada di layar, Anda bisa dapatkan promonya dan manfaatkan juga program cicilan 0%. Semua adalah untuk memudahkan Anda untuk segera memiliki Evo Laser. Dan pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Atas nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.